Sahabat-sahabat bentara Soferdi, dalam ulasan kali ini kita akan berbicara tentang masa Advent sebagai masa khusus atau masa istimewa dalam gereja katolik untuk mempersiapkan hati umat beriman merayakan perayaan Natal. Kita akan mengupas hal-hal unik apa saja yang ada dalam seluruh perjalanan pesiarahan umat beriman dalam masa Advent teristimewa dengan penggunaan lingkaran Advent sebagai simbol liturgi resmi gereja selama masa penantian Advent. Untuk mengupas hal-hal menarik tentang masa Advent telah hadir bersama kita Pater Dr. Bernard Bolimujan, SPD. Beliau adalah seorang imam misionaris dalam Serikat Sabda Allah menamatkan studinya pada Institut Liturgi Sananselmo Roma. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif pada Komisi Liturgi Konferensi Bani Kereja Indonesia dan kini aktif sebagai dosen liturgi pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Leda Lerong. Sahabat-sahabat bentara Soferdi, mau tahu lebih dalam dan jelas tentang masa Advent dan keunikannya? Simak penjelasan Pater berikut ini. Apa yang dimaksudkan dengan masa Advent itu sendiri Pater? Masa Advent adalah masa awal tahun liturgi gereja yang berlangsung selama 4 minggu untuk mempersiapkan diri sebagai orang beriman menantikan kedatangan Tuhan pada hari raya Natal. Jadi, sebagai masa khusus yang pertama, Advent adalah masa penantian. Bagaimana sejarah singkat gereja menggunakan lingkaran Advent sebagai suatu simbol liturgi resmi dalam masa Advent? Lingkaran Advent itu bermula dari kebiasaan orang-orang prakristian, orang-orang yang hidup di wilayah Jerman dan juga di wilayah Skandinavia. Orang-orang Jerman itu menggunakan lilin, menyalakan lilin pada masa musim dingin untuk menantikan kedatangan musim panas. Musim dingin, musim gelap karena mataharinya tidak cukup lama, sedangkan musim panas adalah musim di mana matahari bersinar lama. Dan itu yang dinantikan dengan menyalakan lilin pada musim dingin. Lalu, di Skandinavia ada juga kebiasaan menyalakan lilin pada roda untuk mengingatkan mereka akan harapan kepada Dewa supaya Dewa mengalahkan kegelapan. Selama musim dingin, mereka akan menantikan kemenangan itu dan kemenangan itu akan mereka capai pada waktu musim panas. Kebiasaan memasang lilin untuk menantikan kedatangan musim panas ini diartikan oleh orang-orang Kristen sekitar baru pada abad pertengahan. Dan mereka memberi arti kepada lingkaran Advent sebagai lingkaran yang membangkitkan harapan akan kedatangan Tuhan pada masa Natal. Apa saja yang menjadi bahan dasar yang dibutuhkan untuk membuat sebuah lingkaran Advent yang sesuai dengan tradisi liturgi dalam gereja? Bahan dasar untuk lingkaran Advent adalah bulatan yang dibalut dengan dedaunan hijau dan empat buah lilin. Makna apa yang mau diungkapkan lewat penggunaan bahan-bahan dasar untuk membuat lingkaran Advent itu, Pak Teng? Makna dari bahan-bahan dasar ini, yang pertama adalah lingkaran dengan daun hijau. Lingkaran itu melambangkan persekutuan persaudaraan, sedangkan dedaunan hijau yang membalut lingkaran itu adalah lambang dari harapan. Harapan untuk sesuatu yang mulia dan dalam hubungan dengan penantian masa Natal, harapan itu adalah harapan akan kedatangan Tuhan. Maka daun-daun hijau melambangkan harapan akan kedatangan Tuhan. Lalu lilin-lilin ada empat batang. Lalu lilin yang pertama itu melambangkan harapan akan kedatangan Tuhan sebagai Allah yang menjadi manusia, yang lahir di tengah manusia. Dan lilin yang kedua melambangkan kesetiaan dan cinta yang harus dihayati oleh orang beriman untuk sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan. Dan lilin yang ketiga melambangkan sukacita karena pada hari minggu yang ketiga masa Advent itu umat diajak oleh gereja untuk bersukacita bersama seluruh alam ciptaan menantikan kedatangan Tuhan. Bukan menantikan dengan kecemasan atau ketakutan tetapi dengan sukacita. Lalu lilin yang keempat melambangkan damai dan damai di sini itu damai dalam hati dan damai dalam persekutuan. Karena kedatangan Tuhan itu membawa damai dan sukacita bagi semua. Apakah warna lilin yang digunakan putih ataukah ada warna khusus yang identik? Sebenarnya pada awal lilin yang dipakai sesuai dengan bahan dasar pembuatan lilin itu. Ada yang berwarna abu-abu atau ada yang berwarna putih. Tetapi kemudian diberi arti sesuai dengan makna dari minggu-minggu. Tiga lilin berwarna umum itu melambangkan tobat dan satu lilin berwarna merah muda itu melambangkan sukacita. Apa inti permenungan gereja bersama seluruh umat yang harus disadari selama masa khusus Advent ini? Inti pesan yang harus diingat oleh seluruh umat beriman selama masa Advent adalah Masa menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan yang pertama yaitu kelahirannya di Bethlehem. Dan yang kedua kedatangannya di akhirat. Dan bacaan-bacaan gereja mengungkapkan hal itu. Supaya umat sungguh-sungguh mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan. Dan sebagai tanda penantian, umat harus berusaha untuk berdoa, membaca kitab suci, beramal, dengan penuh sukacita. Terima kasih telah menonton!